Salamuala Raja, Halo Fatbal Lovers, kembali lagi di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan ada terbaru berita seputar tim kesayangan kita Youtuber Argentina angkat jersey Messi di Bernabu usai menang tinju Youtuber Argentina Lautaro Del Campo memamerkan kostum Barcelona dengan nama punggung Lionel Messi usai pertarungan tinju di Santiago Bernabu Sabtu 13 Juli waktu setempat Lautaro yang dijuluki L.A. Cobra itu menang dalam pertarungan tinju lawan Diego Iglesias Guanyar pertarungan berlangsung di kandang Real Madrid Santiago Bernabu Baik Lautaro dan Diego merupakan sosok populer di medium tweets terutama di negara-negara berbahasa Sepanyol alhasil pertandingan mereka mendapat perhatian signifikan di sana Dalam laporan Marka, Lautaro keluar sebagai pemenang setelah Diego mengalami cendera bahu dan tidak bisa meneruskan pertandingan Karena itu Lautaro berhak mendapatkan sabuk emas ia kemudian melakukan selebrasi dengan menunjukkan baju Messi di tengah-tengah ring di markas Real Madrid Santiago Bernabu L.A. Cobra tidak ragu-ragu untuk merayakan kemenangan dan mendapatkan sabuk juara Tapi yang paling menarik perhatian adalah momen selebrasi sosok asal Argentina itu tulis Marka L.A. Cobra yang berada di tengah-tengah ring menunjukkan baju Lionel Messi legenda Barcelona yang diketahui tak disenangi oleh sporter Real Madrid lanjut laporan Marka Sebelum pertandingan seperti diberitahukan Lautaro menyampaikan rasa antusiasnya karena bakal bertarung di Santiago Bernabu Sebagai penggemar berat Messi ia menilai sang idola juga akan sangat gembira saya berlaga di stadion yang sama sekaligus mengibaratkan arena berkapasitas 80.000 penonton itu sebagai pekarangan milik Messi Bertarung di Santiago Bernabu membuat saya termotivasi Saya menyukai ini karena idola saya adalah Messi saya suka bertarung di halaman rumah milik Messi Ujar Lautaro Rekor wow Messi bisa bikin nyali Colombia ciut di final Copa America 2024 Timnas Colombia menghadapi ancaman rekor wow Lionel Messi saat menantang timnas Argentina Duel Colombia vs Argentina akan menjadi penutup perangkaian Copa America 2024 Kedua kubu siap bertarung dalam laga final yang dijadwalkan berlangsung di Miami pada minggu 14 Juli 2024 atau Senin pagi waktu Indonesia bagian Barat Menjelang partai pemungkas Lionel Messi mendapatkan komentar yang mungkin bisa membuat dirinya gusar Kapten Argentina itu dinilai sudah mengalami penurunan performa oleh mantan striker Colombia Adolfo Valencia Dia bukan lagi Messi yang biasa kita lihat di Barcelona yang biasa mencetak 6 atau 7 gol kata Valencia Saya pikir dia telah kehilangan kecepatan kehilangan kekuatannya selama bertahun-tahun Jadi mereka para pemain Colombia yang masih mudah harus tahu bahwa Messi sekarang bukanlah Messi yang sama tutur si kolektor 14 gol bersama Colombia Performa Messi mungkin tua merosot tapi perlu diingat bahwa dirinya memiliki rekor apik yang bisa saja bikin nyali para pemain Colombia ciut Dalam 5 pertemuan terakhir dengan Colombia Messi menuai 3 kemenangan dan cuma 1 kali kalah Ada pun satu pertemuan lain berujung imbang Jatatan lain, Messi membubuhkan 1 gol dari 5 bentrokan tersebut Satu-satunya kekalahan si kutu dari LA Recolor terjadi pada penyisian grup Copa America 2019 Kala itu Messi dan Argentina dibuat tumbang 0-2 oleh Colombia akibat gol Roger Martin dan Duvan Zavata Jika dihitung secara total, dia 11 kali melawan Colombia di sepanjang karirnya Rekor Messi pun tetap sporyer dengan membukukan 6 kemenangan 3 hasil seri, 2 kekalahan, plus 3 gol Messi sendiri sangat siap meladeni pertemuan terkini dengan Colombia Pria kelahiran Rosario itu sadar betul ancaman yang bisa ditimbulkan kubu lawan Mereka tim dengan pemain-pemain bagus, sangat intens dan punya pemain depan yang cepat serta dinamis, kata Messi Ini final, pertandingan final tersebut menjadi laga terpisah Akan tetapi, kami baik-baik saja seperti keseluruhan turnamen ini Pungkasang Superstar Inter Miami Lionel Messi janji tampil habis-habisan lawan Colombia di final Copa America Lionel Messi berjanji akan berjuang demi membawa tim Nas Argentina memenangi final Copa America 2024 kontra Colombia nanti L.A. Pulga telah berada dalam kondisi apik dan siap tampil maksimal Saat ini, Messi diduga memiliki masalah terhadap kondisi fisiknya Ia dinilai belum berikan performa menjanjikan untuk Argentina Karena masih berkutat dengan cendera pada hamstring Peraih 8 trofi Ballon d'Or itu diragukan tampil pada laga final Copa America 2024 Messi tegaskan bahwa dirinya sudah dalam kondisi prima dan siap menunjukkan performa maksimal demi membawa Argentina mendulang hasil positif di final Yang mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur pulih Di pertandingan terakhir melawan Kanada di semifinal Saya sudah tak lagi memiliki rasa takut soal cendera hamstring tentang itu Dan saya yakin dalam beberapa hari terakhir ini Dan di final nanti saya berada dalam kondisi terbaik Saya siap tampil maksimal Ujar Messi dikutip dari Sporkida Dengan melawan Kanada di semifinal Saya merasakan saya sangat baik secara fisik Kalau melawan Chili di penyisian grup Saya akui saya masih memiliki masalah pada hamstring Dan itu membuat saya tidak nyaman Sekarang saya sudah baik-baik saja dari cendera Tetapi saya masih merasa ada sesuatu yang salah Tambahnya Ada pun final Copa America 2024 Antara Argentina kontra Colombia Dijadwalkan digelar di Stadion Sun Life Miami Amerika Serikat Senin 15 Juli Pukul 7.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Lionel Messi berharap Magis Demaria Cetak gol di Partai Puncak Kapten Timat Nasional Argentina Lionel Messi berharap penyerang Angel Demaria Mengakhiri karir internasionalnya Dengan mencetak gol di final Copa America 2024 Melawan Colombia pada minggu 14 Juli 2024 Malam waktu setempat atau Senin 15 Juli 2024 Pagi waktu Indonesia Bagian Barat Demaria sebelumnya mencetak gol di final Piala Dunia 2022 Saat Argentina bertemu juara bertahan Perancis Argentina akhirnya menang bali babak aduk penalti Demaria juga mencetak gol kemenangan Dalam pertandingan Argentina melawan Nigeria pada final Olimpiade Beijing 2008 Demaria 36 mengumumkan pada November Lalu diri yang berencana pensiun dari tim nasional Setelah mewakili negaranya selama 15 tahun Messi berharap Demaria bisa mencetak gol Seperti yang ia lakukan saat melawan Brazil Untuk meraih gelar Continental pada 2021 Dan melawan Perancis saat mereka memenangkan final Piala Dunia 2022 Siapa tahu mungkin dia akan mencetak gol lagi di final Seperti yang dia lakukan di semua final sebelumnya Dan yang dia mainkan Itu akan luar biasa Kata Messi dalam wawancara dengan Direktivis Pemain berusia 37 tahun itu juga menambahkan timnya masih berharap Demaria akan mengubah keputusannya Kami selalu memberitahunya bahwa jika semuanya berjalan dengan baik Kamu memiliki pertandingan playoff yang akan datang Namun video julukan Demaria sudah memutuskan dan tidak ada yang bisa mengubahnya Ungkapnya Demaria telah mencetak 31 gol dalam 144 penampilan untuk Argentina Mantan gelandang Real Madrid dan Manchester United itu telah bermain di 6 Copa America dan 4 Piala Dunia Argentina diunggulkan meraih gelar juara Copa America 2024 dalam final melawan Columbia Yang akan digelar di Stadion Hard Rock Miami Gardens Florida Senin 13 Juli 2024 waktu Indonesia bagian Barat Jika sukses mengangkat trofi Maka ini akan menjadi gelar Copa America ke-16 bagi Argentina Argentina datang ke kejuaraan Copa America yang digelar di Amerika Serikat Dengan dua gelar bergensi itu Mereka belum pernah menelan kekalahan dalam turnamen ini Pasukan Reynolds Colony menundukan Kanada 2-0 Mengalahkan Chile 1-0 Dan menang atas Peru 2-0 pada babak penyisihan grup Argentina kemudian mengalahkan Ecuador melalui adu penalti pada babak perempuan final Mereka kemudian menang atas Kanada 2-0 pada semifinal yang mengantar mereka ke partai puncak